Hehehe 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 Kembali lagi di Enak banget Ambiar Wow kita pindah view nih Karena memang di Fresca Baistro Restoran ini yang ada di Batika Hotel Itu view nya banyak banget Ada yang indoor ada juga outdoor Pokoknya semuanya tuh nyaman banget Apalagi buat kalian yang Instagram-able banget Itu tuh wah banyak banget nih view-view untuk kalian foto Terus kalian posting di Instagram kalian Jadi feeds nya kan jadi makin mantep Abis makan posting Instagram Gak ketinggalan instastory pokoknya Oke selanjutnya Tadi udah makan menu sebelah kikil Sekarang saya dikasih lagi nih Aduh Menunya adalah Ayam Lada Garam Wow Sekarang proses Masak ayam Lada Garam Ayamnya masih seger banget ya Oke sekarang Masuk ke dalam Adukan telur Wow Setelah masuk ke dalam adukan telur Dan jangan lupa juga untuk dibaluri dengan tepung Untuk proses selanjutnya yaitu digoreng Pastinya digoreng sampai warnanya kecoklatan Selain itu juga ada bumbu-bumbu rahasianya Seperti merica Seperti juga irisan cabai Irisan daun bawang Wah makin lengkap Dan rasanya pastinya akan jauh lebih nikmat Dan ambiar teman-teman semuanya Eh katanya rahasia Tapi kok malah dibocorin Duh jadi malu Yang penting kita semua tahu nih Apa aja nih prosesnya dalam pembuatan ayam lada garam Jadi buat kalian semuanya yang mau staycation di daerah Jababeka Cikarang Pokoknya daerah Bekasi, Karawang, Cikarang, Jababeka deh pokoknya Itu kalian bisa gampang banget Tinggal cari aja Batika Hotel Disitu udah ada restorannya Yang namanya itu Fresca Bistro Disitu aduh menunya banyak banget Pastinya bikin staycation kalian lebih enak Lebih nyaman Lebih puas Liburan, holiday bareng teman, keluarga, sahabat Semuanya bisa banget disini Oke sekarang kita buka aja nih makanannya nih Kita agak sedikit geser-geser Ini ayamnya udah dipotong-potong Tuh saya angkat lagi Tuh ladanya tuh kayaknya Duh enak banget Strong banget Oke sekarang aku mau icip dulu Pertama dari kayaknya rempahnya nih Aduh kita icip dulu dikit Rempahnya Aduh minta ampun deh ini baru rempahnya Kita coba sekarang ayamnya Aduh wanginya Coba dulu deh Hmm Hmm Aduh kayaknya ribet nih makan pake sendok Ini kayak bule aja sih makan pake sendok Pake tangan Tapi tetep sebelum makan harus pake hand sanitizer Oke Apalagi sekarang lagi di dalam Masa pandemi Jadi kalian semua tetep harus jaga kebersihan Apalagi kebersihan tangan, kebersihan lingkungan Semuanya harus bersih Hati juga harus bersih Biar kalo kalian bersih Bahagia Imun kita meningkat Otomatis Virus tuh gak bakal bisa masuk nih Ke kita nih Ke diri kita Ya kan udah bahagia Jangan dia tuh putus cinta Lu putus cinta Jangan galau Makan Dateng ke batika Liburan Staycation Stressnya ilang Laper Aduh udah lewat Terus ya Selain ambiar banget nih makanan Di atas piringnya ini Disajiinnya tuh Menarik banget Buat foto Dijadikan story di instagram Hmm Api tenan Mantap jiwa Mungkin banyak orang yang gak suka makan sayuran Tapi jangan takut Sayurannya seger banget Hmm Abis makan disini bahagia Imun meningkat sayang Jangan sedih Oke Jadi ini Ladanya tuh bener-bener lada Ngerti gak sih Yang bener-bener lada Jadi dia bukan lada yang Biasanya kan Lada sasetan Atau lada kayak gimana Ini tuh dia bener-bener lada Nih Ini saya kasih liat Di kamera kali ya Nih Rempahnya tuh bener-bener tuh Tuh Ladanya tuh keliatan gak tuh Lada hitamnya Aduh enak banget Yang bikin seger lagi Ada daun bawangnya Disini Jadi keliatannya tuh Menarik gitu Selain menarik dilihat Menarik juga buat di lidah Pastinya Bikin lidah kita tuh Di dalam tuh dia Joget gitu Aduh enak nih lada Aduh mantep banget nih lada Nah terus Di bagian Ayamnya juga Ladanya tuh meresap Sampai di bagian ayamnya Jadi pas Kalian makan ayamnya Itu tuh Ladanya langsung berasa Terus Di dalam ayamnya juga Ayamnya tuh gak cuman Ayam yang Sekedar Potongan terus dikasih Tepung enggak Tapi Bumbunya itu benar-benar Meresap Kedalam Nikmat banget Mampir disini Viewnya banyak nih Yang suka Instagram Yang main Twitter Itu bisa banget tuh buat di posting Pokoknya di media sosial Apalagi buat kalian Content creator nih Biasanya nih Bikin review-review makanan Wajib banget datang kesini nih Fresca Aduh nikmat Gak boong deh Gak boong deh Gitu deh Udah makan Aduh udah 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 mantep banget Sekarang ditemenin Sama minuman Yang bikin anget-anget Bikin Aduh Bikin melelen Jiwa Raga Ini ada bandrek Pas banget Di luar lagi mendung-mendung Minum bandrek Aduh Anget Gak perlu deh angetnya pacar Eh Mendingan angetnya bandrek Ketahuan halal Daripada pacaran gak boleh Dilarang agama Mendingan kita minum bandrek Oke sekarang kita coba Ternyata nih di bandreknya juga ada Kelapanya Terus pas langsung masuk ke dalam tenggorokan nih Beuh Angetnya berasa Enak banget Berasa banget Dari jahenya Dari gula merahnya Terus juga dari Ini kayaknya ada rempah-rempatan bahan yang Rahasia Di Fresca nih kayaknya nih Ini soalnya beda banget Dari bandrek-bandrek yang bisa saya minum di Pinggir-pinggir jalan di abang-abang gitu Ini beda banget Enak banget Apalagi sekarang lagi musim pancaroba Penting banget nih minum-minuman kayak gini nih Selain dia itu dari bahan-bahan yang alami Dia juga bisa membantu Badan kalian tuh menjadi lebih hangat Kayak gitu Enak banget ini Minum lagi Pokoknya buat temen-temen semuanya yang mau staycation di daerah Jababeka Jangan lupa untuk staycation di Batika Hotel Jababeka Cikarang Itu disitu udah lengkap banget Tempatnya strategis banget untuk liburan Untuk staycation tuh pas banget Hotelnya itu instagramable banget Jadi buat temen-temen semuanya Jangan lupa untuk tetap ikutin sosial medianya Badar TV Official Karena kita disitu bakalan berbagi informasi-informasi menarik tentang kuliner pastinya Jadi buat temen-temen semuanya Kalau misalkan ada rekomendasi makanan atau tempat yang harus kita datengin langsung aja Komen di bawah atau bisa langsung hubungi dari Official Badar TV Siapa tahu nanti bisa kita datengin ya kan Dan kalau misalkan kalian juga ada komen masukan kritik kalian juga bisa langsung tulis di bawah Jadi biar menjadi pelajaran untuk kita juga dan tim kayak gitu Oke kalau gitu saya Kiki pamit undur diri di acara Enak Banget Insya Allah kita bakalan ketemu lagi di Enak Banget Ambiar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.